Intro Kembali lagi di puncak perayaan Hari Guru Nasional 2022. Serentak berinovasi, wujudkan Merdeka Belajar. Mana kok tepuk tangannya sering melamar. Mereka terkesima nampak jadikan kita berdua. Saya juga mau menyapa pengawas, pemilik dan juga pendidik dan juga pamong belajar yang telah hadir disini. Mana? Oke kita berikan tepuk tangan. Luar biasa ya kami ucapkan selamat menikmati suguhan yang nanti akan diberikan di acara ini. Yang pastinya puncak perayaan Hari Guru Nasional 2022 ini. Kami hadirkan sebagai bentuk apresiasi kepada guru-guru di seluruh Indonesia. Yang terus bersemangat untuk berkolaborasi dan bergotong royong. Melahirkan berbagai inovasi dalam proses pembelajaran. Serta menggerakkan perubahan dalam sistem pendidikan kita. Untuk mengetahui lebih lanjut inovasi apa saja yang telah dihadirkan oleh para guru di Indonesia. Mari kita saksikan video berikut ini. Dalam pembelajaran, saya berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang menyenangkan. Kelas kami hias supaya anak-anak nyaman belajar. Selain itu juga, saya juga selalu melibatkan siswa dalam programi belajar pengajar. Dengan begitu, para guru lebih akut dalam pembelajaran karena tidak merasa sebatasnya. Esen itu dari pendidikan belajar adalah memberikan kebebasan kepada siswa untuk belajar sesuai dengan minat bakatnya. Saya sebagai guru juga merdeka dalam menuntun siswa untuk mendapatkan siswa. Saya membuat inovasi pembelajaran berupa aplikasi berbasis Android yang dapat diakses oleh murid dengan tanpa menggunakan jaringan internet dan kuota internet. Saya melakukan ekosistem baru di dalam dunia pendidikan satuan pendidikan ini dengan mendukarkan pendekatan yang termasuk. Pertama, ketika menerapkan kurikulung berdeka, saya mencoba mulai dengan pendekatan guru-guru yang tenor. Karena tidak mudah bagi mereka untuk melakukan perubahan-perubahan dari kondisi mereka yang sepuluhnya. Setelah itu, saya mencoba menurunkan guru-guru juga untuk membentuk komunitas belajar agar mereka menjadi pembelajaran dan pembelajaran. Saya mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensi. Karena pembelajaran berdiferensi memandu sempatnya untuk memunculkan minat, kreatifitas, dan bakat yang dimiliki secara alami. Saya mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensi dalam dunia pendidikan, kreatifitas, dan bakat yang dimiliki secara alami. Sebelumnya, saya diambilkan bahwa minat dan bakat yang dimiliki secara alami berdiferensi dalam dunia pendidikan, kreatifitas, dan bakat yang dimiliki secara alami. Wow, tepuk tangannya sekali lagi yang meriah, luar biasa sekali. Para narasumber kita tentunya yang berinovasi, gila. Betul sekali, tidak usah berlama-lama pemirsa. Kita langsung saja mengundang ke atas panggung untuk berbincang sekaligus membagikan kisah inspiratifnya masing-masing. Untuk Ibu Dolvina, Wakil Kepala Sekolah, SMA Gabungan Jayapura, Papua. Silahkan Ibu. Kemudian Ibu Lili, Guru UPT SDN 28 Indrapura, Batubara, Sumatera Utara. Bapak Ketut, Kepala Sekolah SDN 09 Padang Semdian, Bali. Ibu Eka, Guru SMPN Satu Sungkai Selatan, Lampung Utara. Dan gilang, selain keempat guru hebat ini, kita juga kedatangan satu orang anak muda yang tidak kalah inspiratif. Wow. Ini anak muda yang menaruh perhatian besar terhadap dunia pendidikan Indonesia dan juga juru bicara presiden si G20 Indonesia. Wow ini kembaran saya, beda-beda tipis. Pokoknya saya kalau lagi papasan itu kayak ngaca ya. Oh iya, siapa sih? Maudi, ayo na. Iya, iya, iya. Tuh, gak ada bedanya, Maudi Lukman. Iya, itu kalau dari situ memang beda tipis, tapi dari sini beda tebal ya. Oke, baik. Kamu gimana maksudnya itu? Enggak, enggak, enggak ada. Maudi kan usianya di bawah saya. Iya, maksudnya itu usianya. Nanti tunggu aja usianya seperti saya ya. Oke, baik. Sekali lagi hadirin dan yang lebih istimewa lagi juga ini, Oki. Diskusi pagi hari ini akan langsung dimoderasi oleh Mas Menteri. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim. Kami persilahkan turun naik ke atas panggung. Baik Mas Menteri, langsung saja kita akan persilahkan kepada Mas Menteri untuk bisa mengambil alih. Silahkan Mas Menteri. Tepuk tangan dulu dong untuk semua tamu-tamu kita. Saya disini sebagai moderator, suatu kehormatan buat saya, mendapat tamu-tamu kehormatan seperti ini. Pendekar-pendekar di lapangan. Jadi peringatan Hari Guru Nasional ini kan enggak akan lengkap. Kalau kita tidak mendengar langsung dari para guru kita yang sudah dihadirkan. Saya beruntung sekali ini dapat kesempatan berdialog dengan Pak Budi, Ibu Dolfina, Ibu Lili, Ibu Eka. Dan juga dengan Mbak Maudi, generasi muda Indonesia yang sosoknya sangat inspiratif. Dan membanggakan passionnya Mbak Maudi ini di pendidikan, sudah jelas. Waktu itu sempat kita berbincang ya di Instagram juga. Apa kabar Bapak Ibu semua? Baik. Baik. Ini kita diskusi encer aja ya, terserah buka-bukaan. Saya enggak tahu caranya menjadi moderator yang formal. Jadi kita seru-seru aja bicara apa adanya. Gimana Bapak Ibu, setuju? Oke. Mungkin untuk yang pertama ya, tadi kan di video profil kita sekilas melihat contoh-contoh inovasi-inovasi yang diciptakan Ibu dan Bapak. Untuk membuat pembelajaran di kelas ini semakin menyenangkan. Tapi saya ingin dengar langsung, seperti apa sih inovasi yang sudah Ibu Bapak hadirkan. Dan inspirasinya itu dari mana? Ini kita bisa dimulai dulu, mungkin Pak Budi dulu. Lalu dilanjutkan Bu Dolvina, lalu Bu Lili, lalu Bu Eka. Oke gitu ya, kita mulai dulu. Silahkan. Baik, terima kasih Mas Menteri. Suatu kehormatan sekali bisa berhadir di depan guru hebat di seluruh Indonesia ini. Jadi saya ingin dengar langsung yang terbaik. Pemerintah Kota Dain Pasar memberikan kehormatan kepada guru-guru penggerak diangkat sebagai kepala sekolah. Bahkan yang sedang pendidikan pun diangkat sebagai PLT maupun kepala sekolah di Kota Dain Pasar. Jadi apresiasi kami kepada pemerintah Kota Dain Pasar dan dinas pendidikan yang mengapresiasi kami. Nah, pengalaman menarik yang pernah saya lakukan adalah ketika menjadi kepala sekolah sebagai muda, tantangan saya adalah senior dan guru-guru muda, saya mencoba melakukan suatu pendekatan yang lebih humanis. Umur muda berapa? Saya saat ini umur 35, Mas. Jadi saya coba melakukan pendekatan yang lebih humanis, apalagi ketika menerapkan kurikulum merdeka. Teman-teman yang senior ini sudah agak bagaimana gitu mereka, apalagi ini Pak dengan perubahan. Nah, saya coba melakukan pendekatan dan pendampingan kepada mereka, meyakinkan mereka bahwa kami tidak akan meninggalkan Bapak Ibu, kemudian mari kita bersama-sama belajar. Saya pun belajar, saya yakinkan seperti itu, sehingga ada sebuah kedekatan kami menghadapi tantangan itu bersama-sama. Namun kepada guru-guru yang lebih muda tentu kita memacunya dengan cara yang berbeda. Kami mendorong belajar yang lebih semangat, kita bentuk komunitas-komunitas belajar di satuan pendidikan kita, kita manfaatkan platform merdeka mengajar itu, yang bagaimana seperti yang Mas bilang tadi, apa yang kita lakukan adalah untuk murid kita. Jadi bagaimana kami bersama merancang pembelajaran yang berpihak kepada anak di satuan pendidikan kami. Nah, mungkin itu dulu cerita yang bisa saya sampaikan Mas Menteri. Terima kasih. Tepuk tangan dong Pak Budi. Bu Dolfina, gimana Bu? Iya, pengalaman saya setelah mengikuti program pendidikan guru penggerak, di situ ada satu materi yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Saya coba terapkan pembelajaran berdiferensiasi ini di kelas, dan sangat menarik ketika pembelajaran ini melihat kepada potensi, minat dan bakat daripada peserta didik. Yang di situ kalau kita lihat bahwa fasilitas kami terbatas, tetapi dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi, fasilitas itu berasal dari potensi peserta didik. Potensi ini yang menjadi sebuah fasilitas untuk anak-anak bisa menciptakan inovasi-inovasi berdasarkan kemampuan-kemampuan alami yang mereka miliki. Dari situ kita kemas menjadi satu kegiatan pembelajaran yang menarik, dan itu merupakan hasil karya, hasil cipta daripada mereka sendiri. Sebelum pembelajaran ini saya terapkan, tadinya saya berpikir bahwa anak-anak ini tidak memiliki kemampuan untuk buat ini, buat itu. Tetapi ketika saya coba dengan pembelajaran berdiferensiasi, ternyata mereka bisa. Ternyata mereka punya kemampuan, mereka punya kompetensi yang selama ini saya tidak sadari. Dengan adanya begini ada fasilitas yang bisa diakomodir dewa pembelajaran berdiferensiasi. Boleh tahu enggak, pada saat mulai melakukan pembelajaran terdiferensiasi, minat bakat mereka mulai keluar, mereka seperti apa berubahnya dari dulu? Waktu itu saya mencoba untuk membagi berdasarkan tugas. Ada kelompok tarian, ada kelompok menyanyi, ada kelompok artikel, dan ada kelompok membuat puisi. Saya bagi, ya siapa yang mau masuk di kelompok tarian? Yang bisa menarik, saya bu guru. Masuklah di situ dengan sendirinya. Menyanyi, langsung masuk dengan kelompok-kelompok itu masing-masing. Di situ langsung pembelajaran kita berikan, dan mereka membuat sebuah karya daripada minat dan bakat daripada mereka sendiri ini. Luar biasa, jadi senang ya. Iya, hidup. Kalau sekarang ke Bu Lili, gimana Bu? Terima kasih untuk kesempatannya Mas Menteri. Kalau saya adalah angkatan guru penggerak ketiga di Kabupaten Batu Barat, dan saya juga Alhamdulillah dari programnya Mas Menteri, akhirnya saya terangkat jadi ASN P3K. Sungguh kesempatan yang sangat luar biasa, karena saya itu honorer dari tahun 2004 sampai sekarang. Akhirnya dengan adanya program Mas Menteri, jadi saya mendapatkan pendapatan layak, dan dapat terus berinovasi. Walaupun status saya kemarin itu honorer, tapi tak menyurutkan tekad saya untuk terus mencerdaskan, berinovasi, dan terus aktif. Dengan media-media yang sangat sederhana, dan saya sesuaikan kepada anak didik di lingkungan saya. Dan Alhamdulillah juga, saya selain dari lulusan ibu penggerak, saya selain guru penggerak, saya juga lulusan ibu penggerak angkatan 8 dari SIDINA Community, dan saya juga fasilitator daerah dari TANOTO Foundation. Jadi Alhamdulillah walaupun status saya honorer, saya tidak untuk menyerah dengan keadaan saya, karena... Tepuk tangan dong untuk ibu ini. Gimana? Kapan tidurnya bu? Iya pak. Kapan tidur? Jam tidur tetap tibur, karena kan fleksibel. Oke, merdeka ya bu? Iya merdeka, jadi disesuaikan. Luar biasa, luar biasa. Terima kasih bu, dan selamat untuk menjadi ASN P3K. Alhamdulillah pak, karena dengan beroran bapak, akhirnya kita yang usianya sudah tidak muda lagi, dimanusiakan manusia. Terima kasih. Begitu banyak aktivitas, walaupun dengan gaji yang begitu minim, honorer, tapi masih punya tekad dan semangat, ibu benar-benar patut mendapatkan penghargaan ini dari negeri. Terima kasih ya bu. Gaji saya mulainya dulu 400 ribu. 400 ya bu? Iya, udah. Luar biasa. Oke, berikutnya dengan Bu Lili, eh Bu Eka, silahkan Bu Eka. Baik, terima kasih mas menteri atas kesempatannya, sebelumnya kami sampaikan terlebih dahulu, ada titipan salam mas menteri dari Balai Guru Penggerak Provinsi Lampung yang sekarang tentunya sedang menonton. Kemudian dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara juga sedang menonton live-nya. Kemudian dari teman-teman guru SMP Negeri 1 Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara. Baik mas menteri, saya akan bercerita tentang inovasi yang sudah saya lakukan. Setelah pandemi COVID-19, kita menyaksikan beberapa murid kurang termotivasi dalam belajar, dan mereka lebih asik bermain dengan gadgetnya, dengan handphone. Nah, ini membuat kesulitan para guru, khususnya saya, mengembalikan suasana belajar di kelas. Bahkan ketika sedang belajar, anak-anak banyak yang curi-curi kesempatan untuk bermain game di dalam kelas. Kemudian saya membaca, sepertinya murid-murid saya ini hobi main game, dan ketika saya tanya, ya, mereka rata-rata hobi main game mas menteri. Saya berpikir, bagaimana supaya game ini bisa menjadi sesuatu yang dapat digunakan alat belajar. Nah, namun ada kendala yang saya hadapi, yaitu keterbatasan kuota internet yang dimiliki oleh murid. Karena siswa di sekolah kami adalah dari kalangan menengah ke bawah. Nah, saya berpikir kembali, bagaimana agar saya mampu menyajikan pembelajaran yang berbasis digital, namun sesuai dengan kondisi murid tentunya, akhirnya saya membuat sebuah game aplikasi berbasis Android yang dapat diakses oleh murid dengan tanpa menggunakan kuota internet. Dan saya melihat anak-anak happy, bahagia sekali, sangat antusias, karena memang game ini sangat dekat dengan dunia mereka. Kemudian dalam pendidikan guru penggerak, saya guru penggerak angkatan 3 mas menteri, saya belajar tentang konsep merdeka belajar, dari filosofi kehajar Dewantara, saya seperti mendapatkan ilmu baru, bahwasannya setiap murid itu hebat, setiap murid memiliki fitrahnya masing-masing. Dari situ saya membuat inovasi tentang soal, tentang penilaian, saya melibatkan murid dalam semua prosesnya, dari awal membuat soal, saya meminta mereka untuk, yang pertama mereka membaca dari sumber belajar, kemudian mereka membuat pertanyaan, kemudian saya membuat inovasi pembelajaran, petak umpet soal. Jadi soal itu saya sebarkan di lingkungan kelas, kemudian anak-anak dengan antusias dan bersemangat sekali, berkejar-kejaran mencari soal. Yang padahal kalau soal itu, kadang-kadang di kelas sesuatu yang mengerikan, gitu mas menteri ya. Ketika guru masuk, anak-anak hari ini kita ulangan, kesannya sudah, tapi ketika didesain seperti itu, anak-anak seru berlomba-lomba mencari soal, kemudian menjawab soal, dan murid yang memiliki soal itu, mengklarifikasi, memberikan nilai pada temannya. Sehingga posisi guru hanya mendampingi, mengarahkan, dan itu saya mendapatkan kejutan dari murid saya, ternyata mereka bisa belajar dengan semangat. Mungkin kebanyakan reaksi orang tua ataupun guru, kalau mereka melihat suatu hal yang menarik anak itu, dari pekerjaan rumah, atau dari belajar, seperti gadget, instingnya adalah negatif kan. Tapi guru yang kreatif, guru yang sudah merdeka, lalu mikirkan, gimana ya cara saya bisa menggunakan, itu hal yang mereka senangi, untuk menjadikan ini bagian dari pembelajaran. Mungkin itu perbedaannya, ya guru yang sudah merdeka adalah guru yang akan terus mencoba hal-hal baru, dia tidak punya satu pendapat yang kaku aja, tapi dia mencoba, coba aja, kita tes aja dalam ruang kelas apa yang terjadi, dan akhirnya itu menimbulkan suatu rasa ingin tahu, suatu kesenangan di ruang kelasnya Bu Eka, yang menurut saya cukup luar biasa. Mungkin satu kesan-kesan mungkin dari Bapak Ibu, yang sudah bergabung dengan pendidikan guru penggerak, apa sih pengalaman dalam pelatihan program guru penggerak ini, ada sesuatu tuh kayaknya yang terjadi dalam program itu, yang membuat guru-guru spesial seperti ini yang berani melangkah, saya boleh tahu gak apa kira-kira pengalamannya jadi guru penggerak? Siapa mau duluan? Sudah merdeka, silahkan Bu Dovina. Terima kasih untuk kesempatannya, hal yang saya dapatkan dari program guru penggerak ini berbeda dari pelatihan biasa yang saya ikuti, yang utama yaitu perubahan mindset, pola pikir saya jadi berubah, bahwa saya harus terus belajar, karena anak-anak ini dapat belajar, dapat mengerti ketika saya terus belajar, saya terus menciptakan inovasi-inovasi yang terbaru, dan bagaimana saya berdampak untuk lingkungan pendidikan, lingkungan sekolah di mana tempat saya berada, bagaimana hal-hal positif ini bisa ada sebuah perubahan yang terjadi di dalam lingkungan sekolah maupun di dalam kehidupan daripada peserta didik. Jadi perubahan mindset dan membuat kita untuk terus berinovasi, ingin tahu hal yang baru, ingin menciptakan hal-hal yang baru dari potensi yang ada di sekitar kita. Itu yang saya rasakan dari program guru penggerak, dan masih banyak lagi pelatihan-pelatihan lainnya ya, seperti materi-materi yang lainnya yang bisa kita kembangkan lagi di dalam sekolah, yang tidak kita dapat di pelatihan-pelatihan sebelumnya. Mungkin itu yang saya rasakan. Terima kasih. Ada yang lain yang mau komen mengenai program guru penggerak? Terima kasih Mas Menteri. Jadi ketika mengenai program guru penggerak ini, saya awalnya berpikir ini mau jadi apa, kita enggak kepikir mau jadi kepala sekolah seperti itu. Tapi ketika melihat video Mas Menteri, penguatan dari Pak Iwan saat itu, ada panggilan dari dalam hati ini, sepertinya saya harus ikut program ini. Dan akhirnya saya ikut di program guru penggerak, saya mendapatkan sesuatu yang memang berbeda. Yang walaupun sebenarnya nilai-nilai itu pernah saya lakukan ketika sebelum pendidikan guru penggerak. Ada inisiatif melakukan tindakan tanpa disuruh oleh kepala sekolah, kita yang berinisiatif melakukan untuk anak-anak, itu sudah pernah sebenarnya kita lakukan. Tapi ketika mengikuti guru penggerak ini, ada yang menguatkan saya bahwa, ini loh Budi kamu sudah pernah lakukan, ini lebih baik kamu lakukan berikutnya. Ada satu materi ketika di pemetaan aset itu, dan yang saat ini saya rasakan bagaimana ketika kita menghadapi masalah, kita tidak bisa hanya berfokus pada masalah itu saja. Kita harus berpikir lain, potensi-potensi apa yang ada di sekitar kita, bisa kita kembangkan untuk memecahkan masalah yang ada di lingkungan kita. Saya ingin berbagi sedikit, saya baru 6 bulan yang lalu Pak ditugaskan di SD 9 Padang Sambian ini. Ketika saya masuk, saya ajak diskusi guru-gurunya, kita ngobrol santai seperti ini, kita ada sekat antara kepala sekolah dan guru, ngobrol santai itu, kita mau apa sekarang untuk murid-murid kita. Jadi ketika 6 bulan ini saya sudah menciptakan bagaimana yang namanya perpustakaan ramah anak. Kami membuat taman baca untuk anak-anak kita. Yang berikutnya, bulan Oktober kemarin, saya mengadakan namanya festival bukti karya. Itu dari kelas 1 sampai kelas 6, kita berpikirnya berbeda. Dana bos, jangan kita gunakan, tetapi kita gunakan potensi yang ada, festival yang kami buat tanpa menggunakan dana pos pun bisa. Itu lewat gotong royong dengan melibatkan semua stakeholder yang ada di masyarakat. Kata kuncinya adalah bagaimana kita membangun komunikasi dan kolaborasi yang baik. Itu nilai yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak. Biasa itu putar. Jadi ini, saya itu setiap kali ke daerah, memang selalu bertemu dengan berbagai macam guru penggerak. Nah walaupun daerahnya beda-beda, dari kota sampai ujung pulau, desa terpencil, daerah terbatasan, satu hal yang sama adalah guru penggerak, mindset mereka. Mindsetnya itu kebanyakan, dimanapun daerah Indonesia mereka nekat, bawaannya adalah berani untuk melakukan perubahan. Tes dulu, sebelum bilang ini akan berhasil apa tidak, mereka ngetes dulu, berani ngetes dulu. Dan mereka merasa dirinya punya kewajiban terhadap bukan hanya murid, tapi kewajiban terhadap orang-orang dewasa di sekitar komunitas sekolah. Luar biasa. Saya ingin, silahkan teman-teman. Nah saya ingin dengar ini dari Mbak Maudi sekarang. Mbak Maudi ini menjadi suatu figur, bukan hanya di dunia entertainment, tapi di dunia pendidikan sekarang. Dan saya udah sering sekali berbicara sama Mbak Maudi, dan luar biasa saya banyak belajar juga dari berbagai macam insight dari Mbak Maudi. Dan saya ingin tahu nih, pendapat Mbak Maudi tentang terobosan merdeka belajar ini. Khususnya yang berkaitan langsung dengan guru, seperti program guru penggerak, kurikulum merdeka, platform merdeka mengajar, kepingin tahu kira-kira opininya Mbak Maudi seperti apa. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Selamat pagi. Wah senang sekali bisa hadir di sini, sebuah kehormatan bisa ngobrol sama Mas Menteri, dan tadi juga mendengar sendiri inovasi-inovasi yang luar biasa. Saya sangat-sangat terkesan, Bapak dan Ibu di sini. Jadi mungkin komentar saya juga akan ada hubungannya dengan yang tadi Bapak Ibu paparkan. Bahwa saya rasa yang sangat-sangat spesial dengan program merdeka belajar ini, khususnya guru-guru penggerak ini, adalah guru-guru jadi berani berinovasi seperti yang tadi diceritakan. Dan apa sih yang terjadi pada saat ada inovasi itu, yang saya lihat mulai ada cara-cara kreatif untuk melibatkan anak-anak tersebut secara langsung dalam proses pembelajaran mereka sendiri. Dan itu secara teori, kalau saya sebagai murid pendidikan, saya tahu bahwa itu adalah salah satu metode yang sangat efektif. Tapi di luar itu ada dua hal lagi mungkin yang saya ingin bahas. Jadi saya itu bisa dibilang, kalau ada yang nanya, siapa sosok yang paling berjasa dalam hidup saya? Salah satunya saya bisa bilang guru. Sejujurnya. Ini saya benar-benar, apa ya, very genuine. Saya merasa ada satu dua guru specifically yang sangat-sangat berjasa dalam hidup saya. Dan kenapa sih apa yang membuat mungkin guru-guru itu sangat spesial, adalah inovasi mereka dalam kelas. Karena seperti Ibu Dolvina ceritakan tadi, dulu saya sering sekali diberikan tugas yang diberikan kebebasan untuk mau menyampaikan dalam versi tarian atau nyanyian atau teater. Dan pada saat saya diberikan kebebasan untuk mengekspresikan pembelajaran saya lewat cara yang hobi saya atau passion saya, akhirnya ada rasa kepemilikan yang tumbuh gitu. Dalam proses belajar itu, saya jadi merasa, wah I can, ini bisa menjadi proses saya. Dan pada saat bisa, pada saat bagus nilainya, itu rasanya kepuasannya beda sekali. Yang kedua, ini dari pengalaman personal saya juga, belajar itu menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan. Dan itu yang saya rasa, apa ya, satu peran guru yang harus ditekankan, bahwa ada peran kita tuh bisa membangun benih-benih kecintaan belajar, yang itu tuh akan ikut terus sampai SMP, SMA, kuliah, dan sampai akhirnya terus sampai dunia kerja, ada keinginan untuk terus tumbuh dan belajar. Dan pada saat aku mendengar tadi cerita-cerita Bapak dan Ibu disini, itu yang sebenarnya dilakukan gitu. Dan saya rasa murid-murid Bapak dan Ibu disini, akan keluar dari proses belajar itu, lebih cinta, lebih perasa berdaya, dan I don't know, it's just so powerful, anak-anak tersebut bisa jadi lifelong learner. Dan mungkin itu dulu kali ya Mas Menteri. Makasih Mbak Maudi. Banyak orang menanya, kenapa sih, kenapa Mas Menteri dan kemerdeka belajar ini penting banget untuk membuat sekolah itu menyenangkan. Bukan berarti mudah ya, mudah sama menyenangkan adalah hal yang berbeda. Menyenangkan itu harus juga challenging, harus agak susah untuk anak seru. Makanya anak-anak kalau main game, kalau kegampangan mereka bosen, benar gak? Tapi kalau kesusahan, putus asa. Jadi harus di tengah-tengah tuh. Tapi kenapa harus menyenangkan? Persis seperti yang Mbak Maudi bilang tadi. Kalau anak itu mengasosiasikan pembelajaran dengan sesuatu hal yang monoton, yang membosankan, yang menyeramkan, atau bahkan bisa menyakitkan, karena dia mungkin malu, ya kan, di dalam ruang kelas atau apa. Anak itu akan selalu mengasosiasikan belajar dengan hal-hal yang negatif. Dan itu sangat berbahaya. Kalau seperti Mbak Maudi bilang, kita ingin anak-anak kita menjadi pembelajar sepanjang hayat, kondisi sekolah harus menyenangkan. Itu jauh lebih penting, daripada apa saja yang kita jejelin di otak anak itu, dari sisi informasi. Lebih penting lagi, anak itu keluar dari sistem sekolah Bapak Ibu, menyadari bahwa belajar adalah senang. Jadi dia akan terus belajar sepanjang hidupnya. Itu adalah bekal yang terpenting, yang Bapak Ibu Guru bisa berikan kepada anak-anak. Setuju, setuju. Bukan afalan, mohon maaf. Tapi kemampuan untuk mencintai belajar. Dan tadi saya senang sekali menyebut mengenai, Mbak Maudi menyebut mengenai, hal-hal atau aktivitas-aktivitas yang dilakukan misalnya di Budolvina, mengintegrasikan hal-hal hobi-hobi minat dan bakat dalam interaksi kelas. Saya jadi ingat waktu saya di SMA, saya suka ditanya, apa sih Mas Menteri pembelajaran yang paling berdampak? Mata pelajaran apa di SMA yang paling berdampak buat Mas Menteri? Kebanyakan orang ingin jawabannya mungkin ekonomi, atau mungkin bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, enggak. Sebenarnya satu mata pelajaran yang paling punya dampak kepada karir saya sebagai entrepreneur maupun menteri adalah teater. Saya dulu hobi besarnya, ex school saya itu teater. Dan saya juga mengambil mata pelajaran teater di IB waktu itu. Iya. Aneh kan? Jawabannya kenapa? Kenapa teater itu jadi terpenting? Karena dari teater lah saya belajar berkolaborasi, dari teater lah saya belajar keberanian untuk tampil di depan panggung dan dengan resiko dipermalukan depan semua teman-teman saya. Dari situlah saya belajar kepercayaan diri untuk public speaking dan dari situ terasah. Jadi jangan pernah lupa bahwa dari setiap anak-anak di dalam ruang-ruang kelas kita ada talenta-talenta khusus yang hanya akan bisa keluar kalau kita punya paradigma diferensiasi. Kalau kita punya paradigma setiap anak itu beda. Dan kita bisa melakukan treatment yang berbeda kepada anak-anak. Walaupun awalnya kelihatannya repot ya. Tetapi kalau kita mencoba eh ternyata bisa gitu. Nah saya mungkin ingin menanyakan kepada guru-guru. Kedepannya ada gak rencana-rencana inovasi lainnya yang mungkin sekarang belum dilakukan tapi sedang dipikirkan. What's next gitu Bapak Ibu. Dari rencana di sekolah masing-masing. Silahkan siapa yang mau jawab duluan. Baik. Baik Kak silahkan. Rencana saya kedepannya karena berjalan sendiri itu baik. Namun berjalan bersama-sama itu akan lebih hebat. Saya juga sebagai penggerak komunitas belajar di platform Merdeka Mengajar. Mas Menteri dan teman-teman juga hadir disini dari penggerak komunitas belajar. Apa yang sudah saya lakukan? Saya ingin berbagi praktik baik dan terus berkolaborasi bersama guru senusantara melalui fasilitas yang sudah disediakan oleh platform Merdeka Mengajar. Adanya komunitas belajar, adanya webinar-webinar. Saya akan terus belajar dari guru-guru yang jauh yang sebelumnya saya tidak mungkin untuk bertemu. Ternyata melalui fasilitas yang disediakan oleh komunitas belajar saya semakin dekat. Nah itu. Kemudian saya ingin membangun kolaborasi di sekolah karena karya terdekat atau lahan untuk bergaya terdekat itu adalah di sekolah. Maka akan mengajak teman-teman guru-guru yang ada di sekitar saya, di dekat saya untuk terus menemukan hal-hal baru sesuai dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan kodrat murid. Terima kasih. Mungkin dari Ibu Lili. Kalau saya tentu setelah saya mendapat pelajaran dari guru penggerak, saya pasti akan membuat terobosan-terobosan pertama di lingkungan saya sendiri, setelah itu kita aktif di KKG, lalu berbagi juga ke sekolah-sekolah dan alhamdulillah media botol pintar saya itu sudah dimodifikasi lagi oleh guru-guru dari kabupaten lain karena dengan media yang sangat muda dan bahan yang ini, jadi mereka sangat antusias itu Pak. Jadi untuk kedepannya saya akan aktif terus di kegiatan ini dan melakukan perubahan-perubahan yang kecil tapi berdampaknya sangat luar biasa. Dan saya juga terima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Batubara yang selalu mendukung guru-gurunya. Dan mereka telah melakukan percepatan Mas Menteri dengan melakukan akun ID Ulajar dan melalui PMM karena kemungkinan insya Allah 2023 Kabupaten Batubara serentak akan melakukan percepatan dengan kurikulum mereka mengajar. Oh iya? Luar biasa. Insya Allah. Didorong benar-benar didukung. Ada yang mau menambahkan? Bu Dolvina, Pak Budi silahkan. Iya, terima kasih. Yang ingin saya lakukan ke depan adalah selain berbagi bersama dengan guru-guru yang lainnya, hal utama yang esensial adalah saya perlu menggali, mengenali minat dan bakat daripada peserta didik. Mengapa? Karena setiap angkatan dan setiap anak memiliki karakter yang berbeda dan perlu penanganan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi itu yang menjadi PR utama untuk saya untuk dapat menciptakan inovasi-inovasi yang baru lainnya sesuai dengan perubahan dan karakteristik dari setiap anak. Terima kasih, Bu Dolvina. Pak Budi? Kalau dari saya, Kalau dari saya, apa yang disampaikan Bu Ayu tadi adalah ingin mewujudkan itu sebenarnya. Pembelajaran yang bermakna kepada anak-anak. Sehingga anak itu senang hadir ke sekolah. Guru senang hadir ke sekolah. Ketika melihat senyum anak, pamitan dengan orang tuanya dan orang tua tersenyum anaknya ke sekolah. Sesederhana itu mimpi saya menciptakan ekosistem belajar di sekolah yang saya pimpin. Dan satu mimpi sederhana yang pernah saya buatkan video juga adalah Anak-anak itu bukan hanya ingin melihat dunia, tetapi dunia yang akan melihat anak-anak di Bali. Terima kasih. Terbiasa. Kita kadang-kadang suka lupa ya bahwa buat anak senang di dalam sekolah, itu bukan cuma anaknya yang senang. Tapi gurunya juga senang. Mau gurunya segalak apapun kalau melihat anaknya senang pasti senang. Iya kan? Itu adalah suatu hal yang dan pasti kalau melihat anaknya tidak senang pasti tidak bahagia. Saya kepengen mungkin nanya Mbak Maudi sedikit mengenai generasi muda sekarang pertanyaannya. Di sini ada banyak sekali guru-guru muda dan mana suaranya guru-guru muda? Pasti pada nanya, ini cut off mudanya di mana ya? Gitu kan? Asal hatinya muda gak apa-apa udah. Iya kan? Nah Mbak Maudi nih kalau kita bicara tentang generasi muda, saya kepengen nanya, apa sih potensi generasi muda, guru-guru muda yang masuk? Kita akan ada generasi baru yang menjadi guru baru dengan program PPG, transformasi PPG kita akan kita masukkan berbagai macam darah baru. Tapi apa sih perannya anak-anak muda yang menjadi guru dan apa mungkin bukan cuma peran mereka tapi apa yang membuat kesempatan mereka unik dan spesial sebagai guru muda? Silahkan Mbak Maudi. Mungkin jawab yang pertama dulu ya mas ya, apa sih yang berbeda gitu kalau misalnya kita menjadi guru sebagai generasi muda. Aku rasa salah satu hal yang penting dalam proses pengajaran adalah membangun koneksi gitu ya dengan murid-murid gitu. Pada saat generasi muda yang masuk menjadi guru adalah juga generasi yang digitally native, yang lebih dekat dengan pengalaman-pengalaman anak-anak muridnya gitu ya. Itu alangkah lebih muda dan lebih indah lagi gitu dalam bentuk, dalam proses membentuk proses pembelajaran, pengajaran gitu. Karena we can really connect with pengalaman-pengalaman anak-anak tersebut. Jadi bisa lebih dekat lagi gitu, bisa lebih kreatif lagi, bisa berinovasi lebih dalam lagi. Karena kita mengerti betul anak-anak tersebut passionnya, pengalamannya seperti apa. Terus yang kedua tadi, pertanyaannya gimana mas? Jadi mungkin itu yang membuat apa kesempatan unik yang ada di generasi muda guru ini, apa yang membedakan mereka? Jadi mungkin mereka gak tau tuh mereka punya power apa sekarang untuk bisa melakukan perubahan. Sama mungkin power keduanya ada berhubungan dengan mindset shift ini yang tadi dibahas, karena adanya gerakan guru penggerak itu. Menurut saya dengan kurikulum merdeka, lebih banyak ruang untuk guru-guru muda sekarang juga untuk berinovasi. Dan mungkin, apa ya, to be entrepreneurial juga dalam proses menjadi guru gitu. Ada banyak ruang untuk mengenal murid lebih dalam, untuk membuat custom learning experience untuk setiap anak. Dan itu adalah proses yang sangat indah, dimana setiap guru juga bisa selalu belajar gitu. Dari setiap metode yang misalnya dicoba kepada murid-murid tersebut gitu. Jadi proses pembelajaran dan proses pengajar saya rasa lebih asik, karena ya itu ada lebih banyak ruang untuk berkarya juga sebagai guru. It's cool. Terima kasih, Maudi. Itu memang satu hal yang menurut saya sangat penting adalah untuk menyadari sekarang dengan kurikulum merdeka, guru penggerak, ada, mau generasi muda ataupun senior, sekarang ini adalah kesempatan untuk yang dari dulu frustrasi mengenai kenapa sih pembelajaran kita kayak gini-gini aja. Bener gak? Ada gak perasaan itu waktu kita mengajar? Kenapa sih pengajaran kurikulum begini-gini aja? Ada gak ya cara yang lebih baik? Dan pertanyaan itu sekarang bisa dijawab, kita bisa masuk ke PMM untuk menemukan suatu ilmu baru, kita bisa menemukan RPP baru, kita bisa berbicara dengan guru-guru lain di komunitas belajar gimana caranya mengimplementasi kurikulum baru. Kita bisa ngobrol sama salah satu guru penggerak untuk menanyakan atau meminta bantuan dari mereka. Kita bisa sekarang memikirkan jadwal minggu ini coba aja kita ubah yuk, ngomong ke kepala sekolah biar lebih menyenangkan buat murid-murid proyek-proyek apa sih yang bisa kita lakukan dalam minggu ini. Mungkin minggu ini kita mau proyek week saja. Ada berbagai macam hal yang tadinya tidak possible dan sekarang possible. Untuk terakhir saya ingin meminta satu patah kata mungkin 10 detik, 15 detik dari masing-masing mulai dari Mbak Maudi. Pesan kepada para guru se-Indonesia. Silahkan mulai dari Mbak Maudi. Oke, pertama-tama untuk para guru-guru di Indonesia terima kasih sudah memilih menjadi guru. Saya terkesan sekali dengan cerita-cerita hari ini dan saya dulu sampai SMP itu cita-citanya mau jadi guru. Jadi terima kasih sudah menjadi guru dan mungkin saya ingin mengingatkan saja bahwa untuk anak kecil, untuk saya dulu waktu SD, SMP, SMA, sekolah itu rumah kedua saya. Jadi guru itu semacam orang tua ketiga saya gitu. Dan sangat-sangat berjasa, sangat-sangat terkesan dan membekas sampai hari ini. Jadi sungguh guru-guru di sini itu memiliki peran yang luar biasa besar di setiap kehidupan anak-anak yang ada di kelas masing-masing. Jadi semangat untuk menumbuhkan kecintaan belajar di anak-anak tersebut dan memberdayakan anak-anak muda Indonesia. Terima kasih. Bapak Ibu Guru saya akan menyampaikan bahwa saya pribadi bangga menjadi guru. Dan mari bersama-sama kita bersyukur karena Tuhan Allah SWT memberikan kita kesempatan menjadi guru. Sehingga kita dapat secara langsung mengambil peran dalam mempersiapkan generasi bangsa. Dalam mewarnai bangsa ini ke depannya. Mari Bapak Ibu bahwa murid yang datang ke sekolah adalah bagaikan selembar kertas yang sudah memiliki goresan garis atau tinta. Tugas kita adalah menebalkannya. Terima kasih. Pak Budi. Baik-baik Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Mari kita tergerak, bergerak dan menggerakkan ekosistem pendidikan kita. Perahu besar yang sudah disediakan dan dirancang saat ini oleh Mas Menteri akan bisa menuju arah yang lebih baik bila kita menggayuh bersama, menggerakkan ekosistem pendidikan kita. Mulai dari satuan pendidikan ruang-ruang kelas kita. Ijinkan saya mengakhiri dengan sebuah pantun. Beli salak di Bali. Pulangnya lewat Denpasar. Mari bergerak, berinovasi, wujudkan merdeka belajar. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Terima kasih. Saya sangat senang sekali mendapat kesempatan di sini. Dan untuk guru seluruh di Indonesia, teruslah belajar sampai akhir hayat. Karena kita adalah pembelajar sampai akhir hayat. Nah, jangan menyerah dengan keadaan apapun yang terjadi. Teruslah berkarakter, inovatif, kreatif, dan aktif. Nah, selektif itu Pak ya. Ya, jadi saya harapkan semua guru-guru di Indonesia, apapun keadaanmu, teruslah berusaha dan guru bisa. Terima kasih. Bu Dolfina? Iya, teruntuk Bapak Ibu Guru yang ada di seluruh Republik Indonesia, peserta didik adalah sumber belajar kita. Jangan sia-siakan mereka. Kembangkan minat, kembangkan bakat, dan potensi mereka. Tanpa mereka, kita bukanlah guru. Karena itu, teruslah ciptakan sebuah inovasi. Ciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Yang mengangkat harkat dan harga diri daripada setiap peserta didik. Karena kita adalah orang-orang yang Tuhan pilih untuk mendidik anak-anak ini menjadi orang-orang berhasil bagi bangsa dan negara. Luar biasa. Merinding saya mendengarnya. Bapak Ibu, semoga pesan-pesan dari Pak Budi, Ibu Dolvina, Ibu Lili, Ibu Eka, serta Mbak Maudi, ini bisa menginspirasi kita semua. Sudah pasti saya pun terinspirasi duduk di sini dengan orang-orang hebat ini. Karena untuk menghadirkan transformasi pada sistem kita, kita butuh gotong royong. Ini gak bisa hanya menjadi kebijakan sekali lagi, ini harus menjadi gerakan dari bawah. Dan itulah alasan kenapa kita harus sering ngumpul, seling berbagi, dan jangan lupa Bapak Ibu Guru, selalu banyak tanya, banyak coba, dan banyak karya. Terima kasih sekali lagi, acara saya kembalikan ke Mbak Oki dan Mas Gilang. Terima kasih Mas Menteri, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk talk show serunya. Iya, dan kami ucapkan terima kasih juga kepada Maudi Ayunda, Ibu Dolvina, Bapak Ketut, Ibu Lili, dan Ibu Eka. Wah, obrolan barusan Gilang, membuat kita jadi semakin tahu semangatnya guru-guru di seluruh Indonesia dalam berinovasi dan bergerak serentak mewujudkan Merdeka Belajar. Wow. Terima kasih Mas Menteri untuk bisa kembali ke tempat. Terima kasih. Dan melihat bagaimana tadi diskusinya berjalan begitu luar biasa, saya pribadi merasa bahwa insya Allah masa depan pendidikan di Indonesia akan jauh lebih cerah daripada hari ini, insya Allah ya. Boleh berikan semangat dan tepuk tangan untuk kita semua serta Bapak Ibu Guru yang hadir. Makasih juga Maudi Ayunda, kemarin saya. Kita tuh sebenarnya kalau tadi Oki sempat menangis terharu, melihat dan juga merasakan serta bernostalgia bagaimana perjuangan dari Bapak dan Ibu Guru dalam mengembangkan serta menerapkan pembelajaran yang menyenangkan. Dan kalau kita berbicara soal guru Oki, saya juga mau cerita sedikit bahwa mata pelajaran favorit saya waktu sekolah itu sebenarnya ada dua. Apa itu? Ada seni dan juga olahraga. Wow. Ya, jadi walaupun memang kita... Kamu anak yang smart sekali luar biasa. Yang atletis. Ya, yang sangat ingin berpikir keras sekali. Betul, betul, betul. Tapi memang kalau misalkan kita berbicara mengenai guru-guru juga, ada satu guru pasti yang sampai sekarang masih terbersih di kepala kita. Betul sekali. Oke, pasti begitu. Wah, saya hampir semua guru favorit saya. Oh iya. Karena mohon maaf, saya dari kecil udah jadi artis ya. Oh iya sih. Kesombongan diajarin di sekolah gak sih? Tidak ada. Cuman maksudnya guru-guru saya tuh sangat memberikan dispensasi terhadap saya gitu loh. Ya, pasti. Tanpa mengurangi pendidikan yang ada. Karena saya tuh dari dulu bu, bapak ibu guru, saya tuh rajin banget sekolahnya. Pokoknya saya mau pulang syutingnya malam, tetap saya langsung berangkat ke sekolah. Saya belajar di sana, ya kan. Walaupun agak ngeriap-ngeriap ngantuk sedikit, tapi guru saya langsung memberikan pelajaran tambahan. Ada les. Alhamdulillah. Mereka memberikan pengertian ya. Iya, tepuk tangan dulu dong buat bapak ibu guru. Dan dari Oki Lukman yang sendiri juga mau untuk terus belajar. Itu hebatnya. Tapi kalau misalkan boleh sebut satu nama, ketika berbicara mengenai guru, siapa yang terbersih? Boleh gak? Tanpa mengesampingkan yang lain tentunya. Saya punya ibu guru sinaga. Oke. Ngajar. Ada ibu sinaga. Oh ada yang namanya ibu sinaga. Ibu sinaga. Karena kalau dulu di era saya, kalau sekarang kan kita lihat nih bapak ibu guru yang sekarang tuh. Wah saya lihat dari wajah-wajahnya muda-muda belia, ya kan. Iya betul. Wajahnya masih muda-muda gitu. Kalau guru-guru saya dulu tuh bukannya tua ya, apa yang namanya ya. Ya sudah berumur. Dewasa, dewasa gitu. Ada Pak Satiman, ya kan. Ada Buwiwi, ya kan. Ada Pak Nasir. Ada Pak Nasir. Ada banyak. Nasir Sungkar. Nasar itu. Baik. Tapi apapun itu guru-guru yang mungkin sekarang sedang menyaksikan kita. Mereka mungkin bangga disana sambil berdoa untuk kesehatan dan kesuksesan kita semua. Dan kita juga ingin mengucapkan selamat dan sukses juga untuk guru-guru kita yang berhasil membimbing kami berdua sampai dengan hari ini. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Terima kasih banyak. Kita berikan tepuk tangan buat Anda semua hari ini. Gilang. Ya. Kamu sudah pernah impersonate Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi pernah ya? Iya pernah. Di sini Mas Menteri sudah pernah coba untuk di impersonate? Setuju Bapak Ibu Guru? Kalau Bapak Ibu Guru yang minta saya juga jadi gimana ya harus melakukannya ya sebagai bentuk apresiasi saya baik. Mohon izin Mas Menteri. Kalau ada apa-apa ini dia tahun pertama dan terakhir. Jangan gitu ini baru tahun pertama. Terima kasih. Oke baik selanjutnya saya akan mencoba untuk... Nanya Maudie Ayunda. Maudie Ayunda. Iya. Kira-kira apa yang akan terjadi ketika kita berusaha untuk memberikan inovasi kepada para guru yang ada di seluruh Indonesia ini? Ini keselamatan tergantung masing-masing pada pribadi. Maudie Ayundanya mana? Gue cuma ngeliat atun di situ. Pakai trompet dong. Udah lah kalau gitu. Hilang tadi kita berikan tepuk tangan buat gila. Terima kasih banyak. Langsung saja kalau begitu ya. Kita sudah lihat keseruan diskusi bersama Mas Menteri. Maudie Ayunda dan para guru yang hebat. Kali ini saya mau mengajak Bapak Ibu Guru dan hadirin sekalian untuk seru-seruan nyanyi bersama. Apakah mau bersedia Bapak Ibu Guru? Mau pastinya. Apalagi penampilan berikut ini akan dibawakan oleh salah satu vokalis band ternama di Indonesia. Ini favorit saya juga. Bersama dengan perwakilan pelajar yang ternyata peserta lomba. Kita Cinta Lagu Anak Indonesia atau kilang. Nah betul sekali gila. Gila adalah kegiatan perlombaan tahunan yang digelar oleh Kemendik Butristek untuk mengembalikan kejayaan lagu-lagu anak Indonesia. Kalau waktu saya kecil kan banyak tuh penyanyi-penyanyi anak-anak. Lagu anak yang menarik juga dan mendidik. Ada penyanyi Oki Lukman dulu judulnya Adu Gile. Disebutin lagi terus. Sekarang melalui gila Kemendik Butristek berupaya agar anak-anak Indonesia bisa kembali menikmati lagu-lagu yang sesuai dengan usianya. Wah setuju. Kalau begitu tidak perlu berlama-lama lagi inilah dia. Penampilan dari Kikan dan para pelajar dengan lagu Pelajar Pancasila. Menendukkanlah matamu saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan Tuhan akan menuntummu. Sadarilah masa berganti, tantangan yang kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Semuanya. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya, kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia, kesatuan dalam perbedaan, terpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan demi negeri ini. Jadilah generasi emas, oh kawan-kawan, terpegang tangan dan berlari. Jadilah generasi emas, oh kawan-kawan, terpegang tangan dan berlari. Jadilah generasi emas, oh kawan-kawan, terpegang tangan dan berlari. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Selamat Hari Guru Nasional 2022!